Pemirsa Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ternyata sudah lama mencium aliran dana mencurigakan milik Ahmad Fatonah. Laporan aliran dana mencurigakan dari tersangka kasus suap impor daging itu pun telah diberikan PPATK kepada KPK jauh sebelum operasi tangkap tangan Fatonah. PPATK mengakui sudah memiliki database siapa saja penyelenggaran negara ataupun kerabat yang terkait dengan pencucian uang sebelum melaporkan kepada KPK. Maka pelaku pencucian uang itu baru ketahuan bila KPK berhasil mengungkap dan menangkap penjahat kerah putih tersebut. Tidak terkecuali tersangka kasus suap impor daging Ahmad Fatonah yang turut terjerat dugaan pencucian uang. Modusnya pun diaku PPATK layaknya modus koruptor lain yaitu dengan sistem layer dan tidak pernah menggunakan rekening pribadi. Namun PPATK tidak bisa mengungkap nilai dan nama-nama lain terkait Ahmad Fatonah kepada publik karena telah menyerahkan kepada KPK. Banyak faktor yang mempengaruhi. Ada tangan kanan ini seperti yang akhirnya kan menunggu ini tangan kanan. Orang yang tangan kanan ini juga belum bisa ducuk bisa juga dan itu bagiannya dia. Tapi penyidikan oleh KPK itu belum tentu mengejar perusahaan-perusahaan ini dengan tujuan melulu hati pencucian uang. Tetapi ada target-target lain berusaha menangkai untuk pemerintahan.